Jumlah pasukan Rusia yang berpartisipasi dalam latihan militer mulai kembali ke pangkalannya pada selasa waktu setempat ini membuka harapan bahwa Kremlin mungkin tidak berencana untuk menyerang Ukraina dalam waktu dekat. Pasukan Rusia telah mengambil bagian dalam latihan skala besar yang digelar di dekat perbatasan Belarus dengan Ukraina di tengah meningkatnya ketegangan dengan aliansi militer NATO. Rusia telah mengumpulkan lebih dari 130 ribu tentara dekat Ukraina. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya invasi.